oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masif berjumpa kembali bersama saya di shpro audio patam dan di kesempatan kali ini ya di video kali ini masif kita mau bincang-bincang santai ya tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman juga yang saya tidak bisa menjawab melalui ngetik ya guys karena ngetik itu membutuhkan waktu yang cukup lama kalau ngetiknya kita membalas sama satu orang pun ya gak terlalu lama ini dibalas banyak jadinya saya cukup membuat video dan insyaallah nanti bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman ya dan pada intinya itu sebenarnya pembahasannya adalah aturan main atau SOP yang benar dan baik agar buat teman-teman untuk melakukan perakitan sebuah power audio itu bisa berhasil atau bisa berjalan dengan lancar tidak ada kendala karena banyak banget yang komen-komen itu seperti ini saya merakit sebuah power ya sering saya merakit sebuah power dia bahkan tulisannya sering ya tapi ya seringnya ini sering bagaimana apakah dia merakit atau bagaimana saya gak tahu mungkin yang dimaksud juga dia mungkin merakit untuk pribadi ya untuk pribadi untuk didengarkan sendiri itu sering terjadi kegagalan dalam art kegagalan ini setelah barang dirakit semua dirakit ketika ingin dicoba untuk menyalakan itu terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan ya entah konslet entah door atau peletir entah itu juga berasap seperti itu banyak banget guys jadi saya ingin membahas tentang agar perakitan itu sesuai dengan aturan main SOP dan tidak terjadi hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi oke ini semoga cukup menjawab ya untuk beberapa yang tanya itu kan saya kalau menjawab di video itu karena ada pertanyaan yang sama dan banyak itu berarti kewajiban saya untuk menjawab lor oke SOP nya seperti apa oke kita bilang dulu untuk power rakitan ini adalah power ombro ya lor karena kemarin juga bingung juga power ombro itu power kayak mana power ombro itu sama aja kayak power rakitan ya nama lain seperti itu yang perlu diperhatikan yaitu teman-teman harus mengikuti SOP atau tata tertib yang ada SOP dan tata tertibnya seperti apa ketika teman-teman ingin merakit sebuah power oke kita bicara mulai dari box nya dulu ya mulai dari box nya dulu untuk box power ya itu diusahakan bahannya itu jangan kayu ya jangan kayu diusahakan tapi apakah kalau pakai kayu nggak bisa ya tentu bisa dan banyak juga power rakitan atau power ombro menggunakan box kayu kelemahan menggunakan box kayu kenapa kelemahan menggunakan box kayu yaitu ada menimbulkan grounding ya jadi grounding itu ada suara dengungan desisan seperti itu padahal untuk kabel-kabel itu bagus ya tidak semperaut ataupun tertata rapi tapi kok masih dengung dan lain sebagainya nah buat teman-teman mungkin yang merakit dengan menggunakan box kayu itu bisa diakali dengan grounding ditempelkan ke hersing ataupun ditempelkan ke bodi potensio nah seperti itu jadi untuk SOP-nya yaitu memang harus pakai box yang besi atau box yang standar-standar di pasaran itu yang penting tidak kayu itu SOP-nya agar suara tetap bersih dan jernih tidak tidak ada dengungan desisan ataupun ngegug-ngegug ya guys jadinya perakitan itu lebih profesional seperti itu tapi itu juga tergantung dari teman-teman semua karena ada sebagian dari teman-teman semua juga terhalang oleh budget jadi ya pakai kayu aja gak apa-apa tapi diakali dengan menempelkan grounding ke bodi potensio dan juga bodi hedging atau bodi pendingin terus yang lainnya apa yang lainnya yaitu di bagian kelistrikan yang besar atau seperti listrik yang kita alirkan langsung dari listrik rumah PLN masuk ke trafo jadi yang pertama untuk masuk ke trafo itu ketika power rakitan itu menggunakan skring atau fuse kalau bahasa internasionalnya kan fuse atau fus seperti itu itu diusahakan mencari skring atau fus itu ampernya itu yang lebih besar daripada trafo contohnya gimana mas contohnya teman-teman menggunakan trafo 20 ampere ya cari skring atau fus yang 25 ampere ataupun 30 ampere itu pasti akan aman ya pasti akan aman saya pastikan pasti aman terus kalau fus lebih rendah dari ampere trafo seperti apa mas jadi kelemahannya kalau fus atau skring yang lebih rendah dari ampere trafo itu kemungkinan nanti gampang putus ya trafo 20 ampere dikasih fus ataupun skring 10 ampere itu pasti ya pasti itu kelompat laut ataupun baru didukkan saat itu skring bisa putus ya jadi seperti itu skring harus lebih tinggi ampere-nya daripada trafo oke untuk bagian kelistrikan terus untuk kelistrikan yang lain seperti kabelnya yang menuju ke saklar depan ataupun kabel-kabel yang menuju ke trafo usahakan kabel itu disendirikan ataupun dimandirikan jangan campur-campur dengan kabel input dengan kabel outspeaker ataupun kabel grounding karena untuk pengaruh daripada listrik itu yang dari PLN itu itu bisa mempengaruhi suara ya entah itu juga dengungan besisan ya karena bisa kita katakan bahwasannya itu adalah aliran liar ya dari PLN bisa mempengaruhi suara seperti itu jadi dimandirikan ya disusun sendiri ya dijauhkan dari kabel-kabel input ataupun kabel-kabel grounding seperti itu terus yang kedua yaitu menggunakan eh yang keberapa yang ketiga lah ya tadi yang pertama box yang kedua screen fusee ya itu sangat penting walaupun screen fusee itu cuma sebesar jari ini sangat penting lor ya karena banyak sekali teman-teman yang rakyat itu baru dihidupkan dan jepret-jepret dan melek-lek-lek-lek nah itu karena kesalahan cuma pasang fusee yang ampernya kurang nah itu SOP-nya oke lanjut yang ketiga yang ketiga yaitu pemilihan pada dioda nah untuk pemilihan pada dioda teman-teman cari dioda yang bagus sekalian ya karena dioda ini walaupun cuma kota aja ataupun dioda sejenis dioda sisir yang tipis itu itu sistem kerjanya sangat berpengaruh lor sangat berpengaruh pada sistem kerja sebuah tegangan itu tugas dia itu walaupun gak begitu panas tapi dia tugasnya itu ternyata sangat berat loh tugasnya apa mas saya kok belum tahu tugas dioda itu apa jadi untuk tugas dioda itu adalah mengubah arus AC menjadi arus DC jadi kalau di trafo itu kan tulisannya kan 30 VAC 50 VAC 45 VAC seperti itu ketika sudah melewati dioda dia menjadi arus DC nah yang mengubah AC sama DC yaitu dioda itu kalau diodanya jelek gampang putus ya bisa keluar asap loh jadi hati-hati ya apalagi diodanya itu ampernya di bawah trafo yang sama kayak sekring atau fusi tadi ya misal trafonya 20 ampere diodanya itu minimal harus 30 ampere atau bahkan 50 ampere lebih bagus karena semakin besar ampere juga semakin bagus untuk di bagian dioda jangan sampai dioda itu ampernya di bawah trafo nah kalau di bawah trafo nanti bisa mengeluarkan jenifrit loh jadi hati-hati itu SOP jadi buat pemula ini kadang-kadang itu kurang memahami hal-hal semacam ini makanya banyak sekali kendala banyak sekali permasalahan saat merakit power ada yang dirakit terbat-tiba terakhirnya panas bergetar dan sampai berasap itu karena apa nah itu teman-teman nonton video ini insyaallah SOP yang saya berikan atau tata cara untuk rakitan power ya insyaallah nanti aman oke kemudian yang keempat setelah diuda masuk ke elko nah untuk di bagian elko itu teman-teman harus bisa ngitung ya kita ngerakit power itu kan ngitung loh jadi ngerakit power itu jangan asal ngerakit pasang-pasang-pasang hidupkan dor jangan jadi barang yang kita pasang itu kita hitung jangan sampai barang yang kita pasang itu enggak kita hitung itu yang bahaya nah cara ngitungnya gimana misal rumusnya seperti ini misal dari trafo itu tegangannya 45 VAC ya 45 volt AC itu menggunakan elko yang berapa volt nah seperti itu jadi jangan berpatokan dengan 45 yang dari trafo misal 45 volt teman-teman menggunakan elko yang 50 volt ya saya jamin pasti meledak elkonya lor jadi untuk rumusnya yaitu 45 dikali 1,4 itu nanti ketemunya sekitar 63 VDC ya setelah melewati diuda itu kan dia berubah jadi DC jadi 45 volt dikali ya 1,4 itu rumusnya nanti ketemunya 63 volt nah 63 volt itu menggunakan elko yang 80 volt itu sudah aman sudah aman itu cara menghitungnya seperti itu jangan 45 volt ini pakai elko 50 volt aja sudah mantep ini karena selisih 5 itu sangat-sangat fatal dan sangat-sangat salah atau misal dari trafo dari trafo 65 volt teman-teman pakai apa elko 80 volt nah ini trafo aja 65 volt pakai elko aja yang 80 volt belum dikalikan lor jangan lor nanti meledak lor jadi dikalikan dulu 65 x 1,4 itu ketemunya sekitar 91 VDC nah berarti pakai elko seminimal minimalnya yaitu 100 volt seperti itu lor jadi banyak sekali pemula yang tanya-tanya seperti itu sering-sering meledak-meledak seperti itu nah itu salah satu SOP yang keempat jadi untuk volt elko itu diperhatikan jangan sampai salah beli elko ataupun salah volt elko karena salah satu komponen yang gampang meledak itu elko lor jadi hati-hati dan ledakannya pun keras tidak seperti komponen lain kalau resistor transistor itu meledaknya itu tidak terlalu dasar seperti elko kalau teman-teman bisa cari di video youtube lain tulis saja elko meledak itu ngeri kalau melihatnya jadi sesuai SOP sesuai tata tertib pasti aman oke setelah elko setelah elko nanti kita masuk ke driver dari driver kit driver kit driver itu sekarang banyak macamnya mulai dari yang pasaran 506 504 sampai ada sekarang yang sistem-sistem bootstrap juga dari sistem-sistem wah pokoknya macam-macam lor nah itu diusahakan untuk di bagian driver itu juga harus sesuai dengan volt yang kita suplai dari elko misal dari elko yaitu tadi 45 VAC berarti dikali 1,4 jadi 63 volt teman-teman menggunakan driver yaitu SOE driver OCL 150 watt yang model kecil seperti ini itu saya jamin driver itu langsung gosong karena untuk OCL itu OCL 150 watt itu maksimal di tegangan 25 ya di tegangan 25 dari travel itu harus diperhatikan jadi untuk pemilihan driver pun jangan ngawur jangan ngawur untuk pemilihan driver kalau di SOCL 506 itu biasanya tertulis di kanan kiri main plus itu 80 volt yang dimaksud 80 volt di situ itu adalah 80 volt setelah pengalian tadi berarti hitungannya sekitar 50 volt dari travel jadi dari travel 45 volt disupplykan ke 506 atau 504 itu masih aman jadi dipelajari dulu driver yang mau dipasang ini kira-kira kuat enggak untuk dari elko dari tegangan trahu dan elko ini masuk ke sini jadi harus benar-benar dipelajari jangan sampai salah pilih driver nah itu kesalahannya driver gampang meledak driver gampang hancur driver gampang konslet itu karena tegangan yang disupply dari trafo ke driver itu terlalu gede terlalu gede makanya dia enggak mampu jadinya hancur barang itu dan gagal atau perakitan gagal seperti itu nah setelah itu setelah driver driver kan masuk ke transistor final yang panjang kayak kereta seperti itu 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 juga harus dihitung jangan ngarang-ngarang ya jadi perhitungannya ya saya teman-teman enggak usah ngitung lah saya kasih clue aja atau saya kasih rumus langsung aja ya jadi enggak usah repot-repot ngitung ini versi saya versi saya di tegangan 30 sampai di tegangan 45 pol dari trafo itu saya menggunakan paling sedikit itu 3 set ya 3 set itu paling sedikit kalau maksimalnya saya bisa menggunakan 5 set ya 5 set tapi kalau di tegangan 30-an itu jangan 5 set 4 set atau 3 set itu cukup ya karena kalau terlalu banyak final atau terlalu banyak transistor final itu malah suaranya jadi loyo tidak bertenaga dan volume sudah dibuka full dia tidak ini lor tidak mau keras suaranya jadi lembek seperti itu nanti dari 45 sampai ke 55 itu bisa menggunakan transistor sampai maksimal di 6 set ya 6 set nanti 55 sampai ke 65 ya nanti bisa menggunakan 7 atau 8 set seperti itu aja ya teman-teman gak usah yang itu udah ngikut saya aja rumus yang saya hitung sendiri ya acuannya seperti itu aja itu insyaallah nanti mantep ya lor jadi tidak ada istilahnya barang-barang itu yang kita raket itu menjadi gagal tapi kalau peraket-peraket itu ngeraket kok gak pernah gagal ya mas ya kalau yang gagal itu tidak ditunjukkan lor kalau saya pribadi kalau saya pribadi yang saya tunjukkan di youtube ini kan yang lancar-lancar aja padahal sebenarnya kalau peraket itu ya tetap pasti masih ada kendala tetap masih ada problem tapi ketika kita sudah mengikuti SOP atau aturan yang ada ya aturan main yang ada ketika kita melakukan peraketan itu insyaallah untuk problem dan permasalahan itu meminimalisir atau kecil ya untuk problemnya tidak terlalu fatal seperti itu kalau yang tidak pakai SOP itu nanti bisa fatal seperti tadi elko terlalu kecil volnya bisa meledak apalagi sampai kebalik main ke plus plus ke main aduh itu bisa ini bisa meledak ya oke itu salah satu dari SOP nanti teman-teman yang lain bisa ditanyakan untuk masalah apa ukuran resistor dan lain sebagainya untuk versi peraketan saya seperti apa nanti komen saja nanti saya jawab karena ini waktunya sangat panjang sampai 18 menit oke terima kasih telah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi